Assalamualaikum Hai teman-teman rapur ibu Ahsan Bagaimana kabarnya Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Seperti biasa Saya akan memasak masakan sederhana Sehari-hari Bahan-bahannya ini murah Dan mudah didapat Cara membuatnya juga gampang Walaupun tanggal tua Tetap bisa makan enak ya teman-teman Apa bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Tonton dan simak videonya sampai habis ya Nah ini bahan utamanya Ada daun singkong Ini satu ikat Kemudian disiangi Lalu dibersihkan Setelah itu didihkan air Tambahkan 1 sendok teh garam Aduk hingga larut Kemudian masukkan daun singkongnya Rebus daun singkong sampai matang Nah ini daun singkongnya sudah matang Tapi tetap hijau ya teman-teman Setelah matang Angkat dan tiriskan Nah setelah dingin Ini daun singkongnya dipotong-potong Seperti ini Lalu sisihkan Setelah itu panaskan minyak Tumis bawang merah 5 buah Dan bawang putih 2 siung Tumis sampai bawang merah dan bawang putih layu Setelah layu Masukkan 1 buah tomat 10 buah cabai besar Boleh ditambah cabai rawit Jika suka pedas Kemudian 1 ruas jari jahe Dan 3 sendok makan peri Bisa juga menggunakan teri nasi ya teman-teman Kemudian tumis sampai layu Nah ini sudah layu Tomatnya dan cabainya Kemudian masukkan daun singkong Yang telah direbus tadi Aduk hingga merata Setelah merata Tambahkan sedikit air Masukkan 1 per 4 sendok teh garam 1 sendok teh munjung gula pasir 1 per 4 sendok teh kaldu bubuk Aduk hingga merata Masak sampai bumbu meresap Dan air menyusut Jangan lupa koreksi rasa ya Nah ini bumbunya udah meresap Airnya udah menyusut Kemudian matikan kompornya Tumis daun singkong teri Sudah matang Ini siap untuk dihidangkan Rasanya enak Cara membuatnya juga mudah Bahan-bahannya juga gampang dicari ya teman-teman Makasih yang telah menonton video saya sampai habis Maaf jika ada salah-salah Semoga bermanfaat Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa